kita sudah sampai di tempat yang biasanya disini banyak jejak-jejak goresan-goresan benda pusaka ya koron katanya disini termasuk apa gudang senjata yang dapat cuman baru ini semacam benda pusaka yang menunggu atau bersemayam di batu ini wujudnya kalau untuk wujud ada semar mesem bentuknya keris atau apa gitu mirip keris ada enggak juruk kunci dari makhluk goibnya atau memang mereka berdiri sendiri-sendiri ada memang ada jadi antara juruk kunci yang disini sama yang tadi disana itu beda untuk juruk kunci yang disana tadi tepatnya di goresan itu kalau disana seorang nenek-nenek yang disini seorang kakek-kakek untuk berkomunikasi dia hanya bilang kita suruh kesini lagi besok malam dapat ujangan-ujangan khusus dari beliau Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra bersama Mas Gender di acara Mas Gender podcast tapi kali ini kita akan survei atau cek lokasi gimana Mas Gender tepatnya masih di wilayah kebunen saja ini di Bukit Congot ya daerah Seruang Bukit Congot ada yang tahu daerah sini semoga ada ya kalau teman-teman kita di kampung tuh sebenarnya sebuah penamaan yang ada kaitannya dengan hal-hal tertentu apa karena memang namanya Congot aja kalau untuk nama saya sendiri kurang tahu ya tapi untuk orang-orang sekitar sini ini menyebutnya sebenarnya bukan Bukit Congot sih karena disana ada batu tapi mirip gamelan Bonang nah orang sini menyebut itu Arca Bonang Arca Bonang itu tepatnya di Bukit Congot kalau sejarah Congotnya nggak ada lah ya kalau sejarah Congotnya kayak-kayanya sih cuma penyebutan aja kita ke sini siang ini posisinya mau cek lokasi atau survei lokasi buat persiapan jalan-jalan malam jumat ya nyamuknya masih banyak guys nyamuk hutan guys untuk menyingkat waktu kita langsung ke lokasi aja ya Oh iya boleh Ayo 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 kameramen iya tetap dulu kita udah dekat lokasinya disitu nah itu lebih tepatnya kalau disitu kayak semacam gudang pusaka ya banyak sekali pusaka-pusaka disitu biasanya dulu setiap habis malam Jumat Kliwon itu pasti paginya ada pekas-pekas kayak goresan iya kayak goresan-goresan benda-benda pusaka nanti kita cek barangkali meruntung masih ada ya nah kalau dihitung dari malam Jumat Kliwon yang terakhir sampai sekarang itu udah berapa hari kira-kira ini udah hampir sebulan malam Jumat Kliwonnya kan malam Jumat besok oh kita akan cek ya masih ada pekasnya atau tidak ayo let's go kameramen awas nyemplung nih teman-teman sebelah kiri sebenarnya ada jurang jadi berbahaya kita sudah sampai di tempat yang biasanya disini banyak jejak-jejak goresan-goresan benda pusaka ya koron katanya disini termasuk apa gudang senjata yang dapat cuman baru ini sama itu ini mas kameramen ini termasuk jarang ya biasanya banyak banget tapi karena mungkin batu-batu disini sudah banyak yang tergerus terus tertimbun tanah-tanah juga terus banyak ilalang dan selanjutnya kita menuju ke Arca Bonang ya gimana biasanya orang melakukan ritual penarikan pusaka oh jadi disini ada pusakanya yang tertinggal kalau disini banyak sangat banyak peninggalan kerajaan apa orang pintar apa orang petapa gitu kalau dari yang saya lihat itu peninggalan kerajaan ya dari dulu mungkin pada waktu perang-perang di daerah sini itu menjadi tempat singgah para prajurit kurang lebihnya di sekitar sini dulu ada bangunan pondok untuk menyimpan senjata atau sebagai budang senjata pondok singgah zaman dulu kan belum tepok ya mas kayu iya dibuat dengan kayu seadanya kita langsung ke Arca Bonang aja ini yang menurut orang sini disebut Arca Bonang kalau dulu bentuknya memang mirip sekali gamelan yang namanya Bonang karena sudah termakan usia ya ada pengikisan jadi tinggal seperti ini yang tersisa disini ada semacam benda pusaka yang menunggu atau bersemayam di batu ini wujudnya apa kalau untuk wujud ada semar mesem bentuknya keris atau apa mirip keris cuman ini bukan dari kuningan ya yang ada disini bener-bener masih besi besi hitam ya kurang lebihnya baja lah di dalamnya di bawahnya di samping untuk menjelaskan seperti itu kayaknya susah ya karena biarpun dibilang benda mati tapi hidup jadi kalau untuk saat ini ada di dalam bahkan di tengah-tengah cuman agak-agak ke dalam masih tertimbun tanah nah kita sekarang menuju ke tempat dimana biasanya orang melakukan penarikan penarikan pusaka ini termasuk puncak dari bukit Congotnya bukan ya persis di puncak bukitnya ya puncak bukitnya seperti ini termasuk lapang dan memang sering digunakan untuk mengasah tenaga dalam atau untuk penarikan benda-benda pusaka itu kan benda pusaka ya mas dalam kondisi goib gak nampak secara kasat mata misalkan aku lihat disini nanti dapet enggak ya ada ritualnya ada enggak juru kunci dari makhluk goibnya atau memang mereka berdiri sendiri-sendiri ada memang ada berarti antara juru kunci yang disini sama yang tadi di sana itu beda untuk juru kunci yang disana tadi tepatnya di goresan itu kalau disana seorang nenek-nenek yang disini seorang kakek-kakek sementara tempat sini dan sana itu beda fungsi kalau dari yang saya lihat dulu ya itu disebelah sana itu pernah ada pondok ya semacam gubuk sering digunakan untuk berunding oleh para wali-wali daerah sinilah berunding hal apa itu kalau boleh tahu ya karena dulu masa penjajahan masa perang tempat singgah nah untuk dari kerajaan mataram pada waktu arah mau menyerang batavia karena tempat singgah jadi pastilah ya ada tempat untuk berunding nah untuk tempat berundingnya itu di disana nah untuk gudang senjatanya itu di tempat yang tadi disana itu dulu ada pondok dan di di sekitar sini dulu kurang lebih itu pernah ada sebuah pohon besar entah itu pohon randu alas atau pohon berini tapi kayaknya lebih tepatnya randu alas batu-batu yang berjajah disini tuh emang batu-batu alami apa untuk susunan pondok atau apa batu-batu ini alami memang masih alami tapi kalau dulu ini benar-benar apa puncaknya itu benar-benar rata ya karena memang pernah dilatahin tapi karena banyak termakan usia dan nggak terawat juga ini kalau dunia lainnya apa mas ini itu susunan batu ini batu-batu masih alam belum ada rekayasa manusia belum nah untuk juru kunci disini kan seorang kakek-kakek ya kakek berambut putih panjang orangnya sangat baik kalau dari penglihatan saya itu dia memang dulunya sesepuh ya sesepuh daerah sini pada waktu masa penjajahan saat ini belionya hadir tidak sudah pulang ke pondoknya ke pondoknya kalau tadi sempat hadir maksudnya pulang ke pondoknya pondoknya pondok yang disebelah sana kita boleh ke sana ya kita bisa ke sana selamat menikmati selamat menikmati ini sudah ini juga batu alami nas ini masih 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 alam bukan diambil disusun manusia untuk bikin pondok tidak tidak justru Justru, dulu batu ini tidak seperti ini, ini kan sudah miring ya Kalau dulu masih benar-benar rata kesana, lapisan atas sebelah sana malah sudah banyak yang hilang Yang tersisa sebelah sini? Iya Awalnya menyatu apa emang dari dulu pecah-pecah? Awalnya menyatu Ibarat orang sekarang bat nongkrong enak lah ya, dulunya Nah, ya kurang lebihnya seperti ini Rata soalnya batunya baik Ini sebelum ada pohon-pohon jatuh kayak gitu Sini tuh luas sekali Dan hanya ada beberapa pohon di sebelah sana lagi, tempat yang saya tunjukkan tadi Kembali ke Juru kunci Sekarang ada Ada Tapi untuk berkomunikasi Dia hanya bilang, kita suruh kesini lagi besok malam Ada ujangan-ujangan khusus dari beliau Beliau itu, dulunya memang seorang sesepuh yang sangat disegani di area sini Semacam undangan Kurang lebihnya seperti itu Tapi kira-kira Mas Gendur mau nggak diundang ke sini? Ya, Insya Allah Lihat cuaca juga Hahaha Guys Ada yang mau lihat Mba Bisa nampak ya Mas? Kalau untuk Nampak belum berani janji ya Tapi ya mudah-mudahan Sekarang hari Selasa, malam Rebu Malam Kamis Kesini Besok malam berarti malam Kamis ya? Bukan malam Jumatnya malam Selain itu Ada hal lain Mas yang tidak diceritakan ke penonton? Untuk hal lain Saya ceritakan besok pas Ke lokasi lagi Iya Kita jalan-jalan malam ya Dan saya rasa kayaknya sudah cukup ya Berhubung matahari juga sudah terik Kita tutup aja Oke, tutup Mungkin ada pesan Mas Kalau misalkan ada sebuah peninggalan Seharusnya diapain? Ya kalau untuk pesan Misal ada sebuah peninggalan Ya alangkah baiknya kita simpan baik-baik Kita rawat baik-baik Ya kita anggap pasti sebagai sesuatu Untuk mengingat kejayaan nenek moyang kita dulu Setidaknya ada yang bisa diceritakan Dan wujudnya masih ada ya Mas Iya Oke teman-teman Gitu aja Untuk Cek lokasi Untuk cek lokasi Gimana kita ngecek dari awal sampai sini Sebenarnya tempatnya benar-benar di hutan Masih banyak nyamuk Kanan-kiri Bukan kanan-kiri ya Sebelah kiri jurang Jadi nanti kalau misalkan kita kembali lagi kesini Malam-malam Lebih berhati-hati Dan kita bawa penerangan yang cukup Thank you yang udah nonton sampai terakhir Terima kasih Mas Gendur Kerana jatuh Kemang kanan Kemang Wella jatuh Jatuh Terima kasih.